Anas Urbaninglumbeba setelah dipenjara dari Lapa Suka Miskin, pada Selasa, 11 April 2023. Masa menyambut Anas saat bebas, selain dua sahabatnya, Saan Mustafa dan Igede Pasek Suwardika, turut hadir juga Angelina Sondah. Dia tampak jadi salah satu pihak yang masuk ke dalam lapas untuk menyambut Anas, Anas dan Angelina Sondah juga jadi orang yang terlibat dengan korupsi hambalang. Ketiganya merupakan sahabat Anas Urbaninglum saat memimpin Partai Demokrat, di momen pidato Anas, Angelina Sondah sempat merekamnya. Melalui laman Instagramnya, Anggi pun membagikan momen kebebasan Anas, dengan ucapan singkat, Anggi tampak bersuka cita menyambut Anas yang telah menghirup udara bebas. Saya bukan memposisikan saudara-saudara saya ini pada tempat di halaman hati saya. Tapi semuanya yang hadir di sini, maupun yang tidak hadir dengan mengirimkan doa, mengirimkan permohonan kepada Tuhan, mengirimkan harapan, Semuanya saya yakin ada di dalam relung-relung hati saya yang pernah. Selain terima kasih, Pak Kalapas, saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Pertama, mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk. Kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan bangkai sosial. Minta maaf bahwa itu Alhamdulillah tidak terjadi. Alhamdulillah dengan dukungan keluarga, dukungan teman-teman, dukungan para sahabat, saya tetap bisa hadir, hidup, tegak berdiri, bukan hanya hidup. Menurut saya, saya hadir di sini dengan sadar, dengan sehat, dan waras. Yang kedua, saya juga mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa dengan waktu saya agak lama di sini, terhitung hari ini berarti 9 tahun 3 bulan, waktu yang cukup lama itu hampir 2 periode pasangan di DPR itu. Mohon maaf kalau ada yang berpikir dengan waktu yang lama itu kemudian bisa memisahkan saya dengan sahabat-sahabat saya seperjuangan. Mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa bisa memisahkan saya dari gerak hidup dan denyut nadi Indonesia yang kita cintai. Karena ikatan batin, ikatan rasa, ikatan nilai, ikatan spirit semangat, ikatan komitmen, dan ikatan keberanian untuk terus melangkah maju itu akan membuat yang berpikir seperti itu, mohon maaf seperti tidurnya di siang hari, tidur di siang tolong. Jadi sungguh saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini menganggap bahwa anak sudah selesai. Skenario boleh besar, boleh kuat, boleh hebat. Tetapi sehebat apapun, sekuat apapun, serinci apapun, skenario manusia tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Saya ingin mengatakan pada kita semua bahwa saya ingin berpikir ke depan.